Calon pelamar Welder, GW, GW Umum, GW Ferronikel, GW Mekanik, GW Maintenance Pokoknya nama jenis GW itu semua, saya akan bahas hari ini Operator Loader, Operator Exa, Operator Grider, Operator Fibro, Exa, Cran, Voice Cran Pokoknya hampir semua kategori lubang kerja di PTIP itu satu saja untuk cara melamarnya Simpel itu kalau mau dibatikan komentar di TikTok, di Facebook, di Youtube, di I Padahal itu persyaratan gampang-gampang saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar teman-teman semua Halo, ketemu lagi saya Odet Piu Papa Ini ada yang bertanya kepada saya, walaupun saya sudah bahas setiap hari videonya Tapi saya terpaksa harus bahas lagi Jadi untuk hari ini saya tidak akan campur videonya Saya hanya khusus membahas tentang persyaratan masuk PTIWIB Jadi ini untuk semua kategori yang akan saya bahas Jadi tolong simak baik-baik Supaya nanti tidak akan bertanya, 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 dan bertanya lagi Kalau sampai saya pasti, saya pukul pantat telinga nanti Simak baik-baik Jangan lupa subscribe ke channel Youtube saya Supaya saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua Tong santai, satu batang, baru tong lanjut informasi Ini kadang Adik-adik kita yang baru lulus sekolah Atau ada yang baru lulus dari kuliah Sering dong tanya di saya Masalah tentang ijazah juga saya subahas Tidak perlu saya bahas lagi hari ini Karena untuk ijazah di PTIWIB ini Kalau tanpa pengalaman kerja disetarakan Baik ijazah SMP, SMA, S1, S2, Sbalak, Sliling, S Cukur, S Cendol Es boba, es krimi itu sama saja ijazah itu Kalau terhadap pengalaman kerja Begitu Jadi kalau yang mau tanya rekomendasi untuk masuk ke PTIWIB Seperti kemarin ada yang bertanya Saya ini biasa di quality control Tapi bukan di pertambangan Jadi saya bilang disini pun ada untuk quality control Jadi silakan saja melamar Sampai tahu Anda bisa dipakai di quality control Nah begitu Pak ya Terus yang mau terhubung dengan saya di WhatsApp Silakan klik bergabung di bawah Supaya bisa terhubung dengan saya langsung di WhatsApp Mohon maaf saja nih kalau di WhatsApp group itu Saya kadang tidak balas Karena WhatsApp yang masuk kepada saya itu satu hari Itu bisa sampai dengan 200 sampai dengan 300 pesan yang masuk Terkecuali yang klik bergabung Itu bisa menjadi prioritas untuk saya balas WhatsAppnya Tanpa panjang lebar lagi supaya monitor PTIW Saya jelaskan Nah ini mulai dari calon pelamar welder GW GW umum GW feronikel GW mekanik GW maintenance GW di power plant Pokoknya nama jenis GW itu semua Saya akan bahas hari ini operator loader, operator EXA, operator gridder, operator fibro, operator forklip, operator EXA, operator kren, operator hoist kren Pokoknya hampir semua kategori lewongan kerja di PTIW itu satu saja untuk cara melamarnya Jadi masih penasaran mau simak Oke Santai saja Mau cari kerja itu harus sabar Jadi kalau orang tua-tua masih berokok Simak bye bye Ini saya kasih ingat Supaya nanti kalau ngoni sudah pekerja itu kerja lebih baik Jangan nanti ngoni sudah pekerja habis baru komen ke bawah di papa kalau EXEWIP Itu harus jaga absen Saya sudah bahas kemarin di sape video itu Kuncinya kerja di EWIP itu absen saja Harus bersih Apalagi yang baru mau naik asesmen Satu bulan ke enam bulan itu baik-baik Itu biasa banyak yang lengsir dari satu bulan ke enam bulan Kalau seorang mangkir itu tanda tanya besar Lanjut kontrak atau tidak Begitu Oke yang pertama itu nanti kalian akan lihat di samping layar ini saya akan taruh Nah ini Saya taruh sudah Supaya kalian bisa tahu Dari persyaratan Baca baik-baik Saya ternyata perlu jelaskan sudah Saya duduk tunggu sampai ngoni tulis dulu Supaya saya tidak perlu mulu Lala lagi jelaskan Karena ulang-ulang saya jelaskan itu Nah disini Sambil ngoni baca di sebelah sini yang saya taruh Langsung saya jelaskan ya Kenapa saya katakan tadi bahwa Semua kategori lo uang kerja itu bisa pakai Persyaratan yang ini Kemarin bahkan ada yang salah paham Dia bilang Waduh papa kalau welder pakai SIM Karena kamar dah kita laskan Ada yang mulu dengan SIM Satu kali kasih lapis Yang anehnya juga orang klinik Tanya lagi kalau melamar Terawat tuh pakai SIM Huh kasihan Ngoni ini kan lahir di belakang Otomatis Riki itu dunia pecanggi ini Terang lahir kamu Ini saya memang Riki dunia pecanggi ini kok Batanya barang Tidak ada masuk akal Ah tulis sudah dari paper Saya taruh di samping ini Saya taruh perlu sebut lagi Yang saya mau jelaskan ini Hanya dua kategori Nah baca di atas itu ada SIM B2 umum Dan di bawah itu ada berkas tambahan SIM B2 umum itu hanya bisa masuk dalam kategori operator Jadi operator loader Operator forklip Operator EXA Operator DT10 roda Mau jadi driver Dutro Driver LV Itu wajib menggunakan SIM Paham tuh Nah jangan tanya lagi Tonton ada SIM bisa melamar GW Yee kasihan Oke Saya rasa itu paham Jadi saya bahas yang Di bawah Berkas tambahan Baca beba itu di bawah Saya taruh di layarnya Jadi kalau untuk berkas tambahan Itu biasanya nih Bos Itu Ada NPBP Terus ada BPJS Ada pengalaman kerja Terus ada sertifikat pelatihan Terus ada Apa lagi Yang pastinya ada yang mau ditambahkan saja Itu yang dimaksud dengan berkas tambahan Paham ya Jadi jangan bingung lagi Berkas tambahan ini Apa DPRT BPJS itu wajib kata Rada BPJS itu taruh wajib Saya sudah pernah bahas itu Satu tahun lalu itu Saya pilih video Dari saya pilih subscriber itu baru Berapa Baru 2 ribu kayaknya Sekarang sudah mau capai 15 ribu lebih Alhamdulillah Terima kasih banyak Moni selalu support saya terus Setiap hari Beberapa hari saya terhadirkan video Karena Apa Karena kondisi Kondisi disini terlalu panas Belum pulang kerja Ngantuk Jadi saya terhadirkan informasi Untuk kalian semua Sudah Saya rasa sepaham ya Untuk perseratan masuk di PT IWIP Itu sudah dari perseratan Simpel itu Komentar di Tiktok Di Facebook Di Youtube Padahal itu perseratan Gampang-gampang saja Kadang saya bilang Cek full video Moni taruh mau cek Hanya mau bertanya Saya taruh balas komen Moni marah ya Maksud Saya mau balas komen Ketaruh Saya pihak Saya secapai-capek Ketika saya hadirkan informasi Baru Moni taruh mau simak Bahkan ada kemarin yang Yang kata-kata saya di Facebook Dia bilang Apa Nonton ngelaki Youtube Langan dapat doi Dia bilang begitu Eh bos Kalau hanya doi itu CP gaji juga ada Cuman karena Saya ini bantu Kalian semua untuk dapat Informasi Lawangan kerja Saya sesediakan saja itu Informasi Karena masih banyak bacot Bahkan dia bilang Langan dapat doi Kasih makan Nabi ini Itu doi Youtube Tetap halal Yang pastinya Saya berpendapatan Dari Youtube Itu kasih makan Nabi ini tetap halal Jadi jangan Lebih bicara Oke Kopi kah Saya posting video ini Ya 2 giga Saya kasih keluar biaya Begitu Yang menonton Ya dapat kerja Saya dapat pahala Palingan hanya Di Whatsapp Di komen-komen Semua terima kasih Tom sampai selolos Ini gara-gara Video Begitu Jadi jangan bilang Saya berpendapatan Di Youtube ini Haram untuk Kasih makan Nabi ini Terhadap cerita itu Yang jadi dosa itu Ngana itu Di TikTok Itu banyak orang Tukang fitnah Begitu Informasi yang Tung hadirkan Bilang ini Begini Begini Tukantara orang itu Satu Iri hati kuat Yang kedua Itu tukang fitnah Sebenarnya Orang seperti itu Kerja itu terakang lama Karena dia Penyakit hati ini Itu akan merusak Semua Semangat kerja Begitu Jadi kalau jadi Tukang fitnah Tetap Saat bekerja itu Terakang lama Setiap hari itu Dia hanya pendam Dia punya sakit hati sendiri Tidak tahu itu Orang salah apa Jangan lupa Support terus channel youtube saya Nanti Kita rumpah kudapa lagi Di video selanjutnya Salam Sampai jumpa Bye bye